Halo teman-teman semua, disini saya memiliki satu buah paper bag Nah, disini paper bagnya kosong teman-teman, gak ada isinya Nah, teman-teman bisa lihat, kosong ya, kosong ya Nah, kosong, gak ada isinya Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, satu, dua, tiga Apa yang terjadi? Satu, dua, tiga Wow, ada penggaris Bisa membuat garis nih teman-teman Atau menggambar ya Nah, kita buka sama-sama lagi Kita ambil lagi, ada apa di dalam? Satu, dua, tiga Aduh, berat banget nih teman-teman Berat banget Wow, ada formula Teman-teman penasaran? Si mark budenya sampai habis Kita lipat lagi nih teman-teman Nah, kita lipat lagi Supaya teman-teman lihat nih Apakah ini ada isinya apa enggak? Gak ada isinya ya Oke teman-teman semua, jadi bagaimana tadi sulapnya? Apakah keren? Kalau keren, komentar di bawah ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk like video ini Oke Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Kita intro dulu Let's go Oke teman-teman semua Assalamualaikum teman-teman semua Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman Jadi pada video kali ini Saya akan berbagi trik sulap Yaitu adalah Memunculkan barang dari paper bag teman-teman Tentunya dari paper bag yang kosong Wah, tadi teman-teman lihat Bagaimana sulapnya? Keren apa enggak? Kalau keren, komentar ya Oke teman-teman semua Jadi untuk tutorialnya adalah Yang pertama Teman-teman harus siapkan satu buah kertas Atau satu buah paper bag Nah, jadi kalau teman-teman belum punya paper bag Teman-teman bisa tuh membuat dari kertas Atau teman-teman beli jajannya dulu Contohnya nih Beli cireng Ada wadahnya kayak gitu teman-teman Ya pokoknya gorengan lah ya Tapi kan kalau gorengan Nanti paper bagnya rusak teman-teman Nah, jadi saya menyarankan teman-teman Membuat paper bagnya saja Membuat dari kertas teman-teman Oke, setelah teman-teman siapkan paper bagnya Jadi disini saya memiliki satu buah paper bag Saya membuatnya dari kertas Nah, seperti ini teman-teman ya Kertasnya ya Nah, jadi teman-teman bisa memakai kertas ini Bisa memakai kertas nasi Bisa memakai kertas kado Dan apapun itu Bisa ya teman-teman ya Kalau sudah jadi paper bag Mari kita ke rahasianya Oke, teman-teman semua jadi Kalau teman-teman sudah membuat paper bagnya ya Teman-teman sobek Memakai silet ya Teman-teman sobek segini ya Nah, kalau kita buka Jadilah seperti ini ya teman-teman ya Nah, paper bagnya bolong Jadi jangan di sobek Digunting sekalian ininya Jangan ya teman-teman ya Seperti ini Jadi, ini dia cara bermainnya Nah, jadi untuk cara bermainnya Teman-teman pertama-tama disobek dulu ya Sebelum bermain Nah, setelah itu Teman-teman bisa tuh Tambahin solasi disininya ya Supaya menempel Seperti ini Ya Nanti jadi bisa kita dorong ya Yang penting solasinya jangan terlalu lengket banget Nanti susah ya teman-teman ya Dan bisa mengakibatkan sobek gitu teman-teman Nih, sampai sobek nih teman-teman Saya nih ya Aduh Oke Setelah itu teman-teman siapkan satu benda Entah itu penggaris, sepidol, atau apapun itu Untuk yang dimunculkan Atau teman-teman bisa siapkan botol juga boleh ya teman-teman ya Nah, jadi untuk cara menaruh barangnya Taruh ininya ya Penggarisnya Disini Kalau ada kantong dalamnya Teman-teman taruh sini aja ya Kalau ada kantongnya Teman-teman siapkan pakai jaket atau kemeja aja Nah, teman-teman masukkan kesini Set Ya Sini Nah, jadilah seperti ini Ini tutupin Jangan sampai kelihatan ya Pertama dilipat Untuk membuktikan tidak ada apa-apanya Nah, setelah itu Halo teman-teman semua Disini saya punya paper bag Nah, gitu teman-teman ya Contohnya Nah Gak tahu kalau pakai bahasa Sunda atau apalah Disini saya mencontohkannya pakai bahasa Indonesia Setelah itu Teman-teman Buktikan Bahwa ini Kosong Benar-benar kosong Silahkan teman-teman tunjukkan bagian dalamnya Tapi hati-hati Jangan sampai belahan ini Kelihatan ya Jangan sampai belahan ini kelihatan Nah, makanya sulap ini tuh lebih efisien di depan kamera Ya Gitu Seperti ini Sebentar saja teman-teman ya Jadi menunjukinya seperti ini Nah, supaya tidak terlihat Teman-teman bisa tuh menunjukinya Sambil dikebawain seperti ini Jadi bagian yang atas Lumayan lah Gak kelihatan Nah, ini bayangnya kelihatan teman-teman ya Waduh Udah sobeknya luber Eh, sobeknya tuh udah Besar nih Jadi kelihatan ya Jadi pas main ya Belum kelihatan gitu ya Sekedar saja Dua detik atau sedetik aja ya Untuk menunjukinya Dan sambil digoyang-goyang seperti ini ya Supaya tidak kelihatan banget gitu ya Ambil barangnya Teman-teman Untuk yang bagian bolong ini Di Menghadap ke kita ya Bolongan ini ya Atau lubang ini Nah Jangan lupa kasih insolasi Supaya bisa menempel Supaya nggak Terayun-ayun Kena angin gitu ya Nah, setelah itu Nah, jadi sebelum tangan ini masuk Sebelum tangan yang kanan itu masuk ke sini Nah, ini tangan kirinya sudah posisi di sini Sudah bersiap Mengambil penggarisnya Jadi Memudahkan kita untuk mengambilnya Dan juga Supaya Tidak terlihat Kaku banget lah ya Teman-teman Supaya Tidak seperti ini gitu ya Masa ngambil dari sini Ke belakang seperti ini Terus ke sini lagi Kan kurang cocok banget ya Kosong ya teman-teman ya Kosong-kosong nih Kosong Nah Perhatikan baik-baik Nah, langsung ininya ke sini Satu Dua Tiga Satu Nah, ini didorong nih teman-teman Supaya kebuka Kalau terlihat dari samping Seperti ini ya teman-teman ya Jadi Perlahan-lahan Ya, seperti ini Supaya ininya Tidak goyang-goyang Seperti ini teman-teman ya Kayak orang ambil dari saku gitu ya Jadi seperti ini Seperti itu Gitu teman-teman ya Kalau terlihat dari depan Kurang lebihnya Seperti ini teman-teman ya Pertama kita lipat dulu Ini jangan lupa ditempelin dulu Ini dia Saya punya paperback satu Dan ini kosong Tidak ada apa-apanya Boleh dipegang Pemirsa-pemirsa Kayak gitu ya Nah, setelah itu Buka Nah, untuk membuktikan Silakan teman-teman Jemreng Seperti ini Nah Kalau bisa Bagian yang bolong ini Supaya di atas Seperti ini Nah, kekelihatannya Ini Kosong ya Kosong ya Kayak gitu teman-teman ya Nah, setelah itu Tangan yang kiri Tangan yang kiri Itu kesini langsung Dan yang tangannya ini Boleh Satu, dua, tiga Perhatikan baik-baik Nah, langsung dorong tuh Yang ada solusinya tadi Satu, dua, tiga Wing Nah, kurang lebihnya Seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman semua Jadi sekian dulu video kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like Comment dan subscribe juga Nah Bagi teman-teman semua Boleh tuh Request di kolom komentar Komentar di bawah Jangan lupa like Comment dan subscribe Silakan ditonton video-video saya sebelumnya Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya Thanks for watching Jangan lupa dipraktekin ya Thank you Terima kasih sudah menonton video selanjutnya